Saudara-saudari berjumpa dengan saya Romo Ooyon Kali ini saya datang atas permintaan dari Komisi Kitab Suci Keuskupan Malang Yang meminta saya memberikan seminar pada bulan ini Dan bulan depan Agustus setiap hari Rabu Dan pada pertemuan pertama ini Saya akan membahas tema makna kata Alkitab Dalam seminar ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan Dari mana sih sebenarnya kata Alkitab itu berasal? Lalu apa sih makna dari kata Alkitab itu? Sehingga kata itu dijadikan sebagai kata untuk memberi nama Kitab Suci kita Dan kalau kita tahu maknanya maka itu lebih bagus Daripada kita tidak tahu sehingga kita akan membaca Kitab Suci Atau mendalami Kitab Suci dengan lebih bermakna, bersemangat Saya telah membuat satu presentasi powerpoint dan saya akan coba tampilkan untuk kita semua yang hadir di dalam seminar ini Sebagaimana kita tahu Kita punya Alkitab Dan Alkitabnya orang Katolik itu Judulnya adalah Alkitab Deuterokanonika Untuk di Indonesia ya Jadi Alkitab kita itu Atau Kitab Suci kita itu namanya Alkitab Lalu ada Keterangan Deuterokanonika Kalau Kadang-kadang atau Kalau Kadang-kadang kita jumpai juga Katnya di bawah ini Kat lembaga Biblika Indonesia Atau LBI Ini adalah Kat dari lembaga Kereja Katolik Tapi selain Alkitab Deuterokanonika Di Indonesia ada juga terbitan Yang tanpa tambahan Deuterokanonika Dan katnya bulat saja Sedangkan yang Deuterokanonika itu Ada dua cap bulat dan cap lonjong tadi Jadi di Indonesia ada dua terbitan Alkitab saja Dan Alkitab Deuterokanonika Alkitab saja itu capnya bulat Sedangkan Alkitab Deuterokanonika itu capnya lonjong Seperti ini Tetapi juga Ada bulatnya Kalau kita lihat di bawah Di dalam maksudnya Ini dia cap yang bulat ini Ada tulisannya Lembaga Alkitab Indonesia Ini adalah Cap dari lembaga Gereja-gereja Non-Katolik Gereja-gereja Protestan Di tengahnya ada gambar buku Mungkin ini adalah gambar Alkitab Lalu ada sinar Jadi Alkitab adalah cahaya dunia Seolah-olah mengatakan begitu Itu tafsiran saya Kemudian Yang versi Alkitab Deuterokanonika Itu gambarnya seperti ini Lonjong seperti ini Kelisannya lembaga biblika Lalu capnya agak Nah ini ya Agak komplit Tidak hanya buku saja Di sini ada Daun Tiga Tiga Mungkin daun zaitun Kemudian Pokoknya Ada tiga cabang ya Dengan pokoknya satu Lalu ada belincong Yang berhias tiga Berkaki tiga Tengahnya bernyala Dan nyalanya itu memancarkan sinar Kanan tiga Kiri tiga Seolah-olah Ini menurut tafsiran saya Pondasi iman katolik itu adalah Percaya pada Allah Tritunggal Dari tiga 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 Ini adalah simbol dari Allah Tritunggal Kemudian di tengah-tengah belincong ini adalah Ada cahayanya Inilah Yesus Salah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu Yang merupakan Sabda Sabda yang adalah terang Terang bagi dunia Sabda yang menjadi daging Menjadi manusia Dan kemudian Dituliskan kesaksian Kisahnya oleh para penulis Injil Dan Dimasukkan di dalam Alkitab Menjadi Alkitab Yang dibaca oleh orang-orang Beriman Setelah orang-orang Beriman ini Membaca Maka Orang-orang Beriman ini Dikuarkan untuk Menghayati Suka Duka Hidup Di dunia ini Karena Di dalam Kisah Yesus ini Diajarkan bagaimana Menghayati hidup Dalam Jalan Salib Maka Duka Cita Dan Suka Cita Itu Penuh Makna Yaitu Makna Salib Di balik Duka Cita Ada Kemuliaan Ada Keselamatan Karena Kita telah Membaca Alkitab Dan Memahami Bahwa Yesus Menjalani Jalan Salib itu Untuk Menebus Dan Menyelamatkan Manusia Kira-kira Itu Taksiran saya Atas Atas Cat Lembaga Biblika Indonesia Ini Lihat bahwa Di dalam Cat ini Tidak ada Kata Alkitab Yang ada Biblika Berbeda dengan Catnya Gereja Katolik Eh Gereja Protestan Ada Kata Alkitab Dan yang dari Gereja Katolik Namanya Biblika Nah Sebenarnya Kata Alkitab itu Berasal dari Makna Itu pertanyaannya Yang mau kita jawab Saya Saya Tadi Mencari Di Bible Word Ya Saya Punya Software Namanya Bible Word Lalu Disini ada Kolom Untuk Mencari Jadi Disini ya Ini kolom Untuk Mencari Disini Lalu Kalau Saya Ketikkan Kata Alkitab Titik Dulu Alkitab Dan Dienter Ternyata Muncul Dua Ditemukan Dua Teks Yang Mengandung Kata Alkitab Tentu Saja Ini versi Bahasa Indonesia Ya Itu Markus 15 Ayat 28 Dan Lukas 4 Ayat 16 Ada Kata Alkitab Alkitab Mari kita Lihat Seperti Apa Sebenarnya Ini Dia Markus 15 28 Dan Lukas 4 16 Kelihatan Disini Kita Melihat Markus Dulu Ini Ayat Dari Markus Dalam Berbagai Versi Versi Bahasa Ibrani Versi Bahasa Arab Versi Bahasa Indonesia Lihat Disini Versi Bahasa Indonesia Ada Ditulis Di Dalam Kurung Yang Memberi Pertunjuk Bahwa Tekstnya Sebenarnya Agak Diragukan Lihat Versi Bahasa Yunaninya Memang Tidak Ada Buninya Bahasa Indonesia Demikianlah Kenapa Nas Alkitab Yang Berbunyi Ia Akan Terhitung Di Antara Orang Orang Durhaka Bahasa Yunaninya Tidak Ada Dengan Bahasa Ibraninya Ada Bahasa Ibrani Ini Bukan Bahasa Asli Kitab Suci Perjanjian Baru Tapi Perjanjian Baru Rupanya Diterjemahkan Dalam Bahasa Ibrani Juga Wahimale Hakatut Kata Alkitab Itu Dalam Bahasa Ibraninya Hakatut Beda ya Hakatut Dengan Alkitab Beda Meskipun Mirip-mirip Katut Kitab Tapi Beda Jelas Bahwa Kata Alkitab Tidak Berasal Dari Bahasa Ibrani Lalu Disini Ada Versi Bahasa Arab Bahasa Arab Ini Bunyinya Mungkin Salah Tapi Kurang lebih Begini Saya Tidak Pandai Berbahasa Arab Saya Tidak Bisa Tapi Kalau Membaca Dikit-dikit Ngerti Fatamal Jadi Ini Fatamal Ini L-nya Mati Fatamal Kitab Rupanya Ini Mirip Dengan Kata Alkitab Ini Jadi Ada Al-nya Ini L-nya Ini A Jadi Bisa Dibaca Al- Kitab Rupanya Kata Alkitab Itu Berasal Dari Bahasa Arab Dan Ini Ditunjukkan Dari Injil Markus 15 Ayat 28 Versi Bahasa Arab Mari Kita Lihat Dalam Bahasa Yang Lainnya Versi Bahasa Cina Saya Tidak Bisa Membaca Bahasa Cina Versi Bahasa Inggris Yang Ini Jenewa That's The Scripture Jadi Dalam Bahasa Inggris Scripture Dan Bukan Alkitab Versi Bahasa Jerman Yang Luteran Da Wurde Di Schrift Schrift Bukan Alkitab Versi Bahasa Yunani Robinson Ke Eple Rope Ke Grape 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 Ya Ini Pikirnya Tidak Ngerti Bahasa Yunani Tidak Grap Grape Atau Grafe Grafe Boleh Jadi Dalam Bahasa Yunannya Grafe Jelas Bapak Alkitab Itu Tidak Berasal Dari Bahasa Yunani Jauh Grafe Dengan Alkitab Juga Tidak Berasal Dari Bahasa Ibrani Meskipun Agak Mirip-mirip Katuk Tapi Beda Dengan Alkitab Bahasa Ibrani Hakatuk Beda Sekali Dengan Alkitab Memang Katuk Dan Kitabnya Nerempet Nerempet Tapi Jelas Beda Kita Lihat Sekarang Lukas Bab 6 Ayat 16 Lukas Bab 6 Ayat 16 Itu Dalam Bahasa Indonesia Berbunyi Ia datang Ia datang Ke Nasaret Tempat Ia dibesarkan Dan Menurut Kebiasaannya Pada hari sabat Ia masuk ke rumah Ibadat Lalu berdiri Hendak Membaca Dari Alkitab Ini versi Bahasa Indonesia Kita Kita Lihat Bahasa Isunaninya Bahasa Aslinya KLT Nasara O O N T Dram Menos K Sel Dan Kata To Estos O To N To Kemera To Sabaton Esten Sunagogen Ke Aneste Anagnonai Rupanya Dalam Bahasa Indonesia Dalam Bahasa Yunaninya Bahkan Tidak Ada Kata Yang Mengindikasikan Terjemahan Alkitab Di Dalam Bahasa Yunaninya Itu Hanya Dikatakan Membaca Itu Saja Tapi Memang Dalam Bahasa Ibraninya Disini Ada Likra Likro Itu Artinya Membaca Untuk Membaca Bahasa Sefer Nah Kata Bahasa Sefer Ini Sefer Itu Artinya Buku Atau Kitab Ya Bahasa Ibraninya Ada Kalau Yang Tadi Namanya Katul Ini Sefer Sefer Itu Artinya Buku Jelas Berapa Kata Alkitab Tidak Berasal Dari Bahasa Ibrani Dalam Bahasa Arabnya Rumahnya Juga Tidak Ada Yang Kata Yang Menimikasikan Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Alkitab Karena Disini Hanya Dikatakan Wakama Wakama Lir Kera A Lir Kera Itu Membaca Untuk Membaca Tidak Ada Kata Alkitab Kita Coba Lihat Yang Bahasa Bahasa Yang Lain Bahasa Italian Hanya Dikatakan Lir Cere Lir Cere Membaca Alkitab Tidak Ada Bahasa Jerman Einheit Bersetzung Disini Ada Um Aus Der Rift For Two Lessons Rift Ini Bisa Diterjemahan Dengan Kata Buku Atau Alkitab Buku Suci Bahasa Inggrisnya New Standard Version Gistudad To Read Membaca Lalu Ini Bahasa Latin Yang Jukanya Lejir Tidak Ada Kata Alkitab Berarti Itu Semacam Tambahan Membaca Tapi Karena Itu Di Sinagoga Atau Di Rumah Ibadah Maka Untuk Memperjelas Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Ditambahkan Yaitu Membaca Dari Alkitab Bukan Membaca Yang Lain Jadi Untuk Memperjelas Jadi Sudah Semacam Ada Tafsiran Tambahan Yang Menarik Adalah Ternyata Kata Alkitab Itu Justru Banyak Dijumpai Di Dalam Kitab Suci Sudara Sudari Kita Yang Beragama Islam Yaitu Di Dalam Al-Quran Salah Satu Contoh Adalah Surat Ali Imran Ayat 64 Ini Bunyinya Kurya Al-Kitabi Disini Al-Kitabi Ini Dari Depan Sudah Ada Kata Al-Kitab Katakan Yang Ahli-Ahli Kitab Ini Transliterasinya Lebih jelas Karena Kita Bisa Lihat Disini Kuliah Al-Kitab Disini Kelihatan Sangat Jelas Tentang Kata Al-Kitab Itu Akan Saya Tunjukkan Dengan Pena Disini Ini Dia Al Benanya Enggak Mempang Al Dan Kitab Masukkan Ada I Kitab Ternyata Di Dalam Surat Ali Imran Ada Dijumpai Kata Al-Kitab Yang Artinya Adalah Ahli-Ahli Kitab Jadi Ahlal Kitab Tapi Ada Kata Kitab Dan Ada Al-Nya Disini Jelas Yang Diterjemahkan Ahli Itu Ini Ahal Dan Al-Kitab Ini Al-Kitab Dalam Quran Ternyata Ada Kata Al-Kitab Juga Di Dalam Surat Al-Ma'idah Misalnya Ini Surat Al-Ma'idah Itu Surat Kelima Ayat 68 Ini Juga Ada Kata Al-Kitab Kuriyah Kuriyah Al-Kitab B Sama Dengan Tadi Kuriyah Al-Kitab B Ini Dia Al-Kitab Mungkin kurang besar Saya Kebesarkan Ini Dia Saya Habus Dulu Saya Besarkan Dulu Ini Dia Al Dan Kitab Ini Ada Colek Atas Ini Harus Dilapalkan Agak Panjang Kitab Ini Al-Ma'idah Yang Ini Apa Namanya Terjemahannya Dalam Bahasa Inggris Oh People Of The Book Jadi Ahli-ahli Kitab Orang-orang Yang Punya Kitab Suci Wahai Ahli Kitab Dalam Bahasa Indonesia Dikatakan Begitu Kemudian Al-Ma'idah Juga 110 Ayat 110 Disini Panjang Ya Kalau Mau Membaca Ini Baca Nya Iskallallahu Ya Isyadna Mariyah Mahgur Nikmati Alaika Wa Ala Walidati Isyayat Tuka Firohil Kudus Tukalimun Masafil Mahdi Alam Tuka Kitab Ini Al-Kitab Ada Disini Al-Kitab Ada Disini Al-Ma'idah Tadi Al Dan Kitab Yang Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Mematkan Kamu Dengan Tuh Kudus Engkau Dapat Dan Ingatlah Ketika Al-Aber Berman Bahaya Isha Putra Marian Ingatlah Nikmat Aku Kepadamu Dan Kepada Ibumu Sewaktu Aku Menguatkan Dengan Roh Kudus Engkau Dapat Berbicara Dengan Manusia Pada Waktu Masih Dalam Buayan Dan Setelah Dewasa Dan Ingatlah Ketika Aku Mengajarkan Menulis Kepadamu Juga Ini Disini Tidak Diterjemahkan Dengan Kata Al-Kitab Tapi Menulis Menulis Eh Bukan Menulis Tapi Oh Ini Menulis Jadi Jadi Kata Al-Kitab Itu Diterjemahkan Dengan Menulis Tapi Dalam Bahasa Inggrisnya Mari kita Lihat How I thought You Writing Wisdom Ya Sama Writing Dengan Disini When I thought You Writing And Wisdom Benar Jadi Menulis Tapi Dalam Bahasa Ininya Di Kelihatan Sekali Al-Kitab 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 Lalu Ada Lagi Surat Ar-Ra Surat Ke 13 Ayat 43 Disini Baca An Wa Ya Kula Lajina Karafaru Nasta Marsula Kul Kafa Bilahi Syahidam Baini Wabainakum Waman Indah Wilmul Kitab Ini dia Memang disini U Tapi ini sebenarnya Akarnya juga Al-Kitab Al-Kitab Ada disana Al Ini L-nya Dan ini Kitab Yang diterjemahkan Dalam Bahasa Inggrisnya Of the Scripture Nah ini Keren Terjemahnya Scripture Dan dalam Bahasa Indonesia Juga Diterjemahkan Dengan kata Al-Kitab Ilmu Al-Kitab Dan orang-orang Kafir berkata Engkau Muhammad Bukanlah Seorang Katakanlah Cukuplah Allah Dan orang Yang menguasai Ilmu Al-Kitab Menjadi saksi Antara Aku Dan Jelas Parang Kata Al-Kitab Ini Rupanya Berasal dari Bahasa Arab Karena Banyak Disebutkan Di dalam Kitab suci Al-Quran Di dalam Kitab suci Kita Orang Kristen Di dalam Al-Kitab Sendiri Ada dua Tapi yang satu Rupanya Merupakan Satu Tambahan Yang Merucu Pada Tafsiran Membaca Al-Kitab Aslinya Enggak ada Kata Al-Kitab Yang Kata yang Aslinya itu Kata yang Menunjukkan Bahwa Diterjemahkan Dengan Al-Kitab Itu Enggak ada Dengan Yang satunya Itu Kata Al-Kitab Itu Versi Yunaninya Enggak ada Ada Dalam Kurung itu Berarti Versi aslinya Yang Bahasa Yunani Tidak ada Tapi Ada dalam Bahasa Arab Dan Bahasa Ibrani Yang Dalam Bahasa Ibraninya Adalah Al-Katuh Dan Bahasa Arab Adalah Al-Kitab Jelas ya Bahwa Asal Usul Kata Al-Kitab Ini Rupanya Dari Bahasa Arab Dan Di dalam Al-Quran Memang Disebutkan Dengan Jelas Bahwa Orang-orang Yang Membawa Kitab Suci Yaitu Orang Yehudi Dan Orang Kristen Atau disebut Nasrani Yang membawa Kitab Suci Yang sekarang Kita sebut Al-Kitab Itu Disebut Andi-Andi Kitab Dan Dengan Demikian Atau Ahlul Al-Kitab Dan Dengan Demikian Pokoknya Itu disebut Al-Kitab Sehingga Di Indonesia Kita menyebutkan Nama Kitab Suci Kita Al-Kitab Ini Rupanya Mereferensi Pada Penyebutan Yang sudah Ada Di dalam Al-Quran Yang menyebut Kitab Kitab Atau Kitab-kitab Yang digunakan oleh Orang Yahudi Dan orang Kristen Itu adalah Al-Kitab Sedangkan Dalam Bahasa Inggrisnya Sendiri Tadi Kita Lihat Adalah Skripter Bahasa Yunani Grave Bahasa Ibrani Ada Sefer Ada Hakatu Bahasa Latinnya Kita Akan Lihat Namun Bahasa Inggris Yang Lebih Populer Menyebut Kitab Menyebut Kitab Suci Orang Kristen Itu adalah Holy Bible Nah Dari Mana Kesebutan Holy Bible Itu muncul Holy Jelas Suci Bible Dari mana Kata Bible Itu Berasal Rupanya Kata Bible Itu Berasal Dari Kitab Suci Yang berbahasa Asli Bahasa Yunani Juga Meskipun Tidak Tidak Persis Plep Sama Tapi Akarnya Sama Yang Kita Bisa Temukan Di Dalam Surat Rasul Paulus Kepada Jemaah Di Timotius Di Sini Di Dalam Versi Bahasa Indonesia Dikatakan Jika Engkau Kemari Bawa Juga Juba Yang Kutinggalkan Di Trawas Di Rumah Karkus Dan Juga Kitab Kitab Nah Ini Ada Kata Kitab Kitab Terutama Perkamen Perkamen Itu Adalah Kitab Suci Yang Ditulis Di Dalam Atau Tulisan Yang Dibuat Di Dalam Di Atas Kulit Binatang Itu Namanya Perkamen Lalu Ada Kitab Kitab Itu Berarti Yang Sudah Mungkin Ini Yang Bukan Dari Kulit Binatang Tapi Dari Papius Yang Dikumpulkan Jadi Satu Nah Di Dalam Bahasa Ibraninya Ini Aseparim Aseparim Itu Artinya Kitab Kitab Banyak Jumlahnya Jadi Tidak Satu Banyak Kitab Kitab Lebih Dari Satu Lalu Di Dalam Bahasa Yunani Disekatakan Ton Pailonen Hon Apelipon En Teruadi Parah Merpo Ergo Minus Peri Oke Tak Biblia Ini dia Tata Kitab-kitab Ini Dalam Bahasa Yunaninya Rupanya Adalah Biblia Atau Tak Biblia Tak Itu Adalah Artikel Tak Biblia Rupanya Itulah Yang Kemudian Diserap Berdalam Bahasa Bahasa Lain Termasuk Bahasa Inggris Jadi Dalam Bahasa Yunaninya Itu Tak Biblia Itu Artinya Kitab-kitab Jadi Jumlahnya Banyak Tidak Satu Lalu Diserap Berdalam Bahasa Latin Biblia Yang Artinya Satu Kitab Itu Satu Dalam Bahasa Yunaninya Artinya Banyak Tetapi Dalam Bahasa Latin Jadi Satu Saja Maknanya Satu Kota Katanya Katanya Awalnya Merupakan Sebutan Untuk Serat Papirus Yang Berasal Dari Kota Biblos Di Timur Tengah Di mana Itu Kota Biblos Kota Biblos Itu Disini Disini Biblos Ini 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 Daerah Timur Tengah Ini Laut Tengah Laut Mediterania Turki Sekarang Ini Iran Irak 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 Lalu Disini Mesir Ini Israel Dan Palestina Ada Disini Biblos Itu Di Sebelah Utaranya Israel Di Sebelah Utara Tirus Dan Sidon Ini Biblos Disinilah Biblos Ini Sidon Tirus Israel Dibawah Sini Inilah Biblos Jadi Sekarang Daerah Syria Rupanya Di Tempat Ini Banyak Dihasilkan Pohon Papirus Seperti Mendung Mendung Yang Dianyam Tetapi Besar Kemudian Biasanya Dibotong Potong Lalu Seratnya Di Sese Dianyam Dan Dipres Jadilah Semacam Kertas Dan Di Atas Selembaran Yang Seperti Kertas Itu Digunakan Untuk Menulis Nah Karena Tulis Alat Untuk Wahana Sarana Untuk Menulisnya Itu Berasal Dari Biblos Tulisannya Rupanya Disebut Biblia Dan Kemudian Diserah Ke Dalam Bahasa Italia Biblia Lalu Maksudnya Dalam Bahasa Latin Biblia Lalu Diserat Juga Dalam Bahasa Inggris Menjadi Bible Jadi Kata Bible Rupanya Asal-usulnya Dari Nama Sebuah Kota Lalu Disebut Holy Bible Menjadi Nama Kitab Suci Sedangkan Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Menjadi Namanya Disebut Bukan Bible Tapi Al-Kitab Dalam Bahasa Indonesia Menjadi Al-Kitab Ini Dia Ini Bahasa Arab Ini Dari Injil Markus Tadi Lalu Ini Dari Surat Ali Imrun Ini Dari Surat Al-Ma'idah Al-Ma'idah Dan Surat Arab Tadi Mirip Antara Injil Dengan Yang Dari Al-Quran Kalau Dalam Injil Ini Punya Al-Kitab Akhir Anjab Yang Dari Ali Imrun Al-Kitabi Yang Dari Al-Ma'idah Satunya Al-Kitabi Yang Satunya Al-Kitaba Yang Dari Arab Al-Kitabi Sekarang Kita Menemukan Ternyata Sebutan Nama Kitab Suci Kita Itu Merujuk Atau Berasal Dari Bahasa Arab Yang Juga Merujuk Pada Kitab Suci Al-Quran Karena Di Dalam Al-Quran Nama Kitab-kitab Yang Digunakan Oleh Orang Yahudi Dan Orang Nasrani Atau Orang Kristen Yang Mengarah Ke Orang Kristen Itu Disebut Al-Kitab Lalu Apa Artinya Al-Kitab Itu Sebenarnya Kata Al-Kitab Itu Berasal Dari Dua Kata Yaitu Berasal Dari Kata Al Dan Kitab Al Itu Sebenarnya Artikel Di Dalam Bahasa Indonesia Jarang Digunakan Artikel Itu Meskipun Ada Misalnya Sang Si Itu Adalah Misalnya Si Jangkung Sang Nabi Sang Penguasa Sang Presiden Itu Ada Artikelnya Tapi Dalam Bahasa-bahasa Eropa Artikel Itu Sesuatu Yang Sangat Penting Dalam Bahasa Italia Ada Il Ada La Dalam Bahasa Jerman Ada D Di Dalam Bahasa Inggris D Dalam Bahasa Arab Itu Al Dalam Bahasa Ibrani Itu Ha Kalau Dalam Bahasa Yunani Ada He Ho To Dan Seterusnya Kitab Itu Artinya Buku Jadi Arti Lurus-lurus Dari Kata Alkitab Itu Adalah Sang Buku Atau Si Buku Sang Buku Kalau Kita Menyebut Nabi Itu Ya Banyak Nabi Saja Tapi Kalau Menyebut Sang Nabi Itu Berarti Nabi Yang Unik Nabi Yang Sesungguhnya Sang Guru Itu Guru Yang Sejati Guru Yang Sesungguhnya Maka Kata Alkitab Itu Bisa Bermakna Sebagai Sang Buku Buku Yang Sesungguhnya Buku Yang Sejati Atau Satu Satunya Buku Buku Satu Satunya Atau Ada Ada Juga Yang Mengatakan Buku Yang Unik Karena Tidak Ada Duanya Dan Inilah Buku Buku Yang Memang Buku Yang Lain-lain Buku 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 Tapi Inilah Sang Buku Buku Yang Sejati Berarti Berarti Nama Alkitab Itu Mengandung Makna Yang Luar Biasa Maknanya Adalah Ini Buku Ini Kitab Ini Kitab Ini Adalah Bukan Kitab Sembarangan Ini Adalah Kitab Yang Sejati Sungguh Sungguh Buku Yang Sejati Buku Yang Sejati Luar Biasa Nah Apa Implikasi Lebih Lanjut Penyebutan Kata Alkitab Itu Yang Memiliki Makna Bahwa Inilah Buku Yang Tidak Ada Duanya Buku Yang Satu-satunya Buku Yang Luar Biasa Dan Memang Kalau Kita Lihat Di Dalam Alkitab Kita Menemukan Kekunikan Yang Tidak Dijumpai Di Dalam Buku-buku Yang Biasa Antara Lain Kita Bisa Lihat Alkitab Alkitab Itu Kalau Kita Lihat Secara Jeli Ternyata Di Dalam Satu Buku Satu Tunggal Itu Di Dalamnya Terdapat Banyak Buku Ada Banyak Buku Di Sana Sehingga Alkitab Itu Sebenarnya Merupakan Kumpulan Buku Kita Bisa Menemukan Yang ada Judul-judul Yaitu Ada 73 Kumpulan Buku Jadi Kalau Ditunjukkan Dalam Gambar Ini Alkitab Itu Menirik Dengan Perpustakaan Perpustakaan Kecil Perpustakaan Mini Bukunya Dikerompokkan Ada Buku Karangan Musa Atau Tulisan Musa Yang disebut Benta Teo Lalu Ada Buku-buku Yang bersifat Sejarah Mulai Dari Yosua Sampai Dengan Dua Makabe Lalu Ada Buku Yang Bersifat Kebijaksanaan Isinya Tentang Kebijaksanaan Lalu Ada Buku-buku Tentang Nabi-Nabi Atau Kenabian Lalu Ada Buku Tentang Nabi-Nabi Kecil Lalu Ada Buku Yang Berisi Tentang Isat Sejarah Yesus Lalu Ada Surat-surat Kemudian Ada Apokaliptik Atau Wahyu Yang Terakhir Jumlah Semuanya 73 Ini Keunikan Yang Pertama Satu Kitab Tetapi Banyak Kitab Di Dalam Satu Kitab Atau Di Dalam Satu Buku Ada Banyak Kumpulan Buku Karena Di Dalam Banyak Sekali Kumpulan Buku 73 Maka Penulisnya Banyak Tidak Satu Di Dalam Satu Buku Ini Ada Banyak Penulisnya Memang Kebanyakan Tidak Ditantumkan Nama Penulisnya Kitab Pintateo Misalnya Lima Kitab Musa Itu Tidak Dicantumkan Saya Musa Menulis Enggak Karena Di Dalam Kitab Ini Banyak Penulisnya Lebih Lanjut Maka Waktu Penulisannya Pun Memakan Jangka Waktu Yang Lama Kalau Dihitung Mungkin Hingga Sepuluh Abad Satu Abad Itu Seratus Tahun Ini Ada Sepuluh Abad Berarti Sekitar Tribu Tahun Lama Penulisannya Itu Buku Satu Buku Yang Ditulis Genjang Waktu Untuk Memulisnya Memakan Waktu Seribu Tahun Satu Satunya Hanya Ada Satu Yaitu Alkitab Yang kita Punya Makanya Tepat Menyebut Kitab Suci Ini Entah Secara Kebetulan Atau Secara Misteri Ya Disebut Alkitab Memang Ini Buku Yang Unik Tidak Ada Keduanya Kalau Mau Kita Lihat Jangga Waktu Penulisannya Siapa Yang Menulis Dan Banyaknya Buku Itu Ada Ilustrasi Ini Jadi Sekitar Tahun 1350 Ini Jaman Musa Kalau Musa Musa Bisa Menulis Karena Musa Itu Didik Di Dalam Lingkungan Kerajaan Atau Kekaisaran Di Mesin Di Keraton Pasti Didik Untuk Baca Dan Menulis Karena Dia Menjadi Di Ambil Oleh Putri Viraun Di Mesir Lalu Musa Di Dalam Kisah Keluaran Disini Tahun 1275 Kurang Lebih Itu Menerima 10 Perintah Alam Dan Itulah Yang Kemudian Dituliskan Di Dalam Kitab Spentatio Atau Kitab Taurat Itu Lalu Kira-kira Tahun 1775 Muncul Hakim-hakim Hakimnya Itu Banyak Tidaknya Satu Ada Deborah Ada Gideon Ini Gideon Ada Disini Deborah Barak Barak Tola Jair Yerta Samson Samson Nanda Disini Inilah Para Hakim Yang Masing-masing Hakimnya Banyak Yang Masing-masing Dikisahkan Di Dalam Kitab Hakim-hakim Kemudian Muncul Tahun 1050 Ini Zaman Saul Zaman Daul Itu Muncul Buku Satu Dan Dua Samuel Lalu Ini Zaman Saul Mo Lalu Zaman Rehabiam Ini Kerajaan Pecang Dari dua Kerajaan Utara Dan Kerajaan Selatan Kerajaan Selatan Kerajaan Yeuda Kerajaan Utara Kerajaan Israel Disini Muncul Banyak Penulis Penulis Juga Ini Ada Nabi-nabi Disini Misalnya Elia Muncul Elisa Ada Yuel Ada Yuas Ini bukan Yuas Ini ya Ada Obajan Disini Ini adalah Kitab-kitab Yang ada Disana Sekitar Tahun 925 980 875 Sebelum Maseri Kemudian Disini Ada Yang Utara Tahun 722 Runtuk Diruntukkan Oleh Asur Ya Tiga Asur Menyerbu Israel Lalu Jatuh Kerajaan Utara Atau Kerajaan Israel Nah Di Kerajaan Selatan Masih Berlangsung Dan disitu Muncul Nabi-Nabi Kitab-kitabnya Ada Tamos Hosea Yesaya Mika Lalu Nahum Kemudian Yiremiah Abakum Sifanya Yosua Ini Sampai Tahun 600an 625 Dan seterusnya Kemudian Yerusalem Dianjurkan Tahun 586 Disini Ada Nabi Yiremiah Nabi Yeskiel Lalu Ada Tulisan Kitab Ratapan Agai Amsal Zakaria Masmur Yunus Esther Estra Nah Estra Nehemiah Itu Dituliskan Sudah Di akhir Kira-kira Tahun 450 Atau 400an Jadi Sekitar Tahun 400an Ini Nabi-Nabi Maliaki Dan seterusnya Ini Masa-masa Akhir Perjanjian Lama Ketika Bangsa Yehuda Sudah Dibuang Ke Babel Lalu Di Di Ijinkan Kembali Oleh Raja Pores Di sini Ada Raja Pores 539 Ini Pembuangan Di Orang-orang Yang dibuang Di Babel Di Perbolehkan Pulang Tahun 500an Lihat Lihat bahwa Penulisan Tahun Tahun Zaman Musa Zaman Musa Ini Tahun 1325 Atau 1200an Sampai Dengan Tahun 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 400an Memang 10 abad 1000 tahun Belum Nanti Ke Bahkan Ini Masih Ada Tahun 375 Ini Menjelang Kedatangan Yesus Ini Para Penguasa Yunani Ada Ada Lalu Di Perjemahkan Septuaginta Disini Disini Ada Sakarya Ada Pengkotbah Masmur Jadi Nah Kitab-kitab Covid Yudit Kemudian Kebijaksan Salomo Yesus Bin Sirah Kitab Baruk Ini Kemungkinan Dituliskan Lalu Satu Makkabih Dua Makkabih Itu Kemungkinan Dituliskan Di Jaman-jaman Ini Tahun 300 300an Sampai Dengan Tahun 200an Sebelum Masih Ini Yang Perjanjian Lama Masih Belum Yang Perjanjian Baru Nah Ini Perjanjian Baru Yesus Lahir Kira-kira Disini Tahun 6 Sebelum Masih Herodes Agung Tahun 4 Sebelum Masih Wafat Nah Disini Kitab Yudit Tobit Dibiliskan Di Tahun Menjelang Tahun Kedatangan Yesus Tobit Sirah Kitab Daniel Baru Yudit Satu Makkabih Dua Makkabih Kitab Kebijaksanaan Lihat Bahwa Sampai Tahun Satu Paulus Lahir Eh Bukan Tahun Empat Ya Paulus Lahir Kira-kira Disini Kemudian Perjanjian Baru Ditulis Lagi Mulai Dari Rasul Paulus Menulis Kepada Jemaat Di Pesalun Tahun 50 Sesudah Masih Sampai Penulisan Injil Yohanes Yang Dipercaya Ditulis Terakhir Disini Kira-kira Tahun 90-an Ini Ini dia 90-100 Injil Yohanes Ditulis Jadi Mulai Dari Tahun 1200-an Sebelum Masih Sampai Tahun Seratusan Sesudah Masih Jelas Sekali Jangka Waktu Penulisannya Lama Dan Orang-orang Yang menulis Pung Begitu Banyak Dari Berbagai Macam Latar Belakan Misalnya Saja Surat Petrol Itu Ditulis Oleh Petrus Yang Adalah Seorang Melayan Nabi-nabi Itu Ada yang Pengumut Pohon Ara Lalu Daud Yang Menuliskan Masmur Itu Dulu Adalah Seorang Pengubala Ternah Yang Sebenarnya Jadi Raja Jadi Penulisnya Itu Macam-macam Ada Sastrawan Ada Seorang Nabi Ada Juga Yang Seorang Melayan Ada Juga Seorang Yang Tergidik Seperti Paulus Itu Orang Yang Tergidik Ahli Taurat Dia Macem-macem Latar belakang Penulis Macem-macem Macem-macem Atau Waktunya Dan Tempatnya Juga Macem-macem Di Berbagai Tempat Dan Menulis Menjadi Satu Buku Namanya Alkitab Itulah Keunikannya Keunikan Yang lain adalah Ternyata Bahasa Asli Untuk Menuliskan Alkitab Pun Macem-macem Tidak Hanya Satu Ada Bahasa Ibrani Ada Bahasa Aram Dan Ada Bahasa Yunani Sampai Sekarang Masih Ada Bahasa Bahasa Asli Itu Bahasa Ibrani Itu Ada Dalam Kitab Suci Perjalanan Lama Yang disebut Biblia Hebrahika Stuttgartensie Abjeknya Seperti ini Alek Bet Kimel Dalet He Waw Yain Ket Tet Yod Taf Lamet Men Nun Samek Ain Pe Sade Ke Fresh Shinshop Shintau Itu Bahasa Ibrani Ini Kitab Suci Bahasa Ibrani Kitab Kejadian Beresit Yang dalam Bahasa Yunaninya Disebut Ginesis Dalam Bahasa Latin Dan Dalam Bahasa Inggris Ginesis Bacanya Dari Kanan Ke Kiri Beresit Barah Elohim Et Ashamayim Be'et Ha'aretz Ha'aretz Hayat Tatuhu Wabuhu Wawaset Alpeni Tohom Weruah Elohim Merahefet Alpeni Hamayim Bayuher Elohim Yahi Or Bayari Or Bayar Elohim Et Ha'or Kitab Bayar Del Elohim Ven Ha'or Uven Ha'osek Bayikra Elohim Le'or Yom Wulah Hosek Kara Lailah Bayahi Erev Bayari Yom Ehad Ini Bahasa Ibrani Masih ada Sampai Sekarang Bahasa Aslinya Kitab Suci Perjanjian Lama Adalah Bahasa Ibrani Ada Juga Yang ditulis Dalam Bahasa Yunani Yang disebut Septuaginta Ini Bahasa Yunani Kitab Suci Perjanjian Lama Yaitu Kitab Kejadian Bab Satu Enar Ke Epo Isen Boteos Ton Uranon Ke Teng Gehen Dan Seterusnya Ini Abjat Bahasa Yunani Alpha Beta Delta Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta 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 Iota Dan Yaitu Katakan Satu Iota Dari Kitab Taurat Ini Tidak Akan Dihilangkan Iota Ini Iota Dan Seterusnya Ini Bahasa Yunani Asli Dalam Bahasa Yunani Kitab Suci Perjanjian Baru Injil Yohanas Jadi Seluruh Kitab Suci Perjanjian Baru Ditemukan Aslinya Terulis Dalam Bahasa Yunani En Arke En Holokos Ge Holokos En Proston Teon Keteos En Holokos Otos En En Arke Proston Teon Dan Seterusnya Lalu Ada Yang Ditulis Di Dalam Bahasa Aram Kita Bisa Temukan Di Dalam Kitab Daniel Misalnya Kitab Daniel Bab 2 Ayat 4 Itu Satu Ayat Tapi Ada Dalam Dua Bahasa Satu Ayat Ditulis Dalam Dua Bahasa Wah Yedabru Hakas Ding Lemelek Arne Nah Kalau Dalam Bahasa Indonesia Dikatakan Dan Orang-orang Kasding Itu Berkata Kepada Raja Dalam Bahasa Aram Nah Setelah Kata Arne Yang artinya Dalam Bahasa Aram Ini Ini Adalah Bahasa Aram Terus Sampai Bab 6 Ini kan Bab 2 Sampai Bab 6 Semuanya Ditulis Dalam Bahasa Aram Meskipun Urug-urugnya Itu sama Dengan Urug Bahasa Ibani Tetapi Bahasanya Beda Ini adalah Bahasa Aram Ciri-cirinya Adalah Ini ada Alep Di belakang Ini adalah Bahasa Aram Alep Di belakang Alep Di belakang Alep Di belakang Alep Di belakang Ini adalah Artikel Sedangkan Dalam Bahasa Ibani Artikelnya Di depan Mal Seperti Ini Nah Inilah Menunjukkan Bahwa Kitab Suci Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Perjanjian Lama Dalam Bahasa Yunani Perjanjian Baru Dalam Bahasa Aram Perjanjian Lama Khususnya Kitab Daniel Bab 2 Ayat 4 Dan Seterusnya Sampai Bab Ke 6 Lalu Kitab Daniel Juga Ditulis Dalam Bahasa Yunani Jadi Kitab Daniel Satu kitab Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Dalam Bahasa Aram Dan Bahasa Yunani Kitab Daniel Yang ditulis Dalam Bahasa Yunani Itu Kita Temukan Di Dalam Kitab Daniel Bab 3 Ayat 24 Tetapi Yang Vergi Kalau Dalam Alkitab Kita Punya LHI Yang diterbitkan WLHI Di Util Kaminika Itu Di Dalam Tambahan Kitab Daniel Bab 3 Ayat 24 Lihat Lihat Disini Kalau Kita Cari Di Bible Work Tidak Ada Bahasa Ibrani Langsung Bahasa Yunani Karena Bahasa Ibrani Enggak Ada Aslinya Ditulis Dalam Bahasa Yunani Begitu Juga Dengan Kitab Daniel Bab 13 Bahasa Ibrani Anda Ditemukan Disini Langsung Bahasa Yunani Lalu Bahasa Disini Ada Bahasa Jerman Juga Daniel Bab Bab Ke 14 Tidak Ada Dalam Bahasa Ibraninya Langsung Bahasa Yunani Jadi Apa Yang Saya Tunjukkan Tadi Dengan Sangat Jelas Menunjukkan Bahwa Alkitab Adalah Buku Yang Unik Yang Ditandai Keunikannya Adalah Satu Buku Tetapi Ditulis Dalam Lebih Dari Satu Bahasa Asli Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Dan Bahasa Aram Lucu ya Ada Satu Buku Ditulis Dalam Berbagai Macam Bahasa Luar Biasa Itu Keunikan Satu-satunya Yang Adalah Bahasa Adalah Alkitab Ini Yang Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Bahasa Aram Bahasa Ibrani Nulisnya Dari Kanan Ke Kiri Bahasa Dari Kanan Ke Kiri Bahasa Yunani Nulisnya Dari Kiri Ke Kanan Bahasa Dari Kiri Kanan Bahasa Dari Kanan Ke Kiri Juga Kiri 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 Luar Biasa Ke Kiri Ke Kiri Adalah Ternyata Di Dalam Kitab Suci Ini Buku Buku Yang Ada Di Dalam Kitab Kitab Yang Di Dalam Banyak Sekali Ragam Sastranya Tidak Satu Saja Ada Prosa Atau Cerita Ada Puisi Ada Hukum Ada Surat Ada Nyanyian Ada Kata-kata Bijak Ada Penglihatan Aneh Kan Aneh Bukan Aneh Misteri Satu Buku Ragam Satranya Macem-macem Umumnya Kalau satu Buku Itu Novel 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 Buku Hukum 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 Terus ada yang lain lagi Tapi cukup kalau melihat bahwa Di dalam kitab suci ini Rupanya Macem-macem jenis natra Ada yang akan saya tunjukkan Dalam poin-poin ini Misalnya cerita Ciri-ciri dari cerita itu Ibu-ibu pasti mengenal dengan baik Karena ibu-ibu suka cerita Ciri-ciri cerita itu Adalah Ada waktunya Kayaknya kalau mau cerita itu menyebut waktu dulu Kemarin, tahun lalu Besok Atau Tadi, nah itu adalah Ciri-ciri cerita Sudah menunjukkan waktu Kemarin Pak Lurah itu datang Kemarin Presiden berbidato Ada tokohnya Pak Lurah, saya Presiden itu adalah tokoh Jadi ada waktu, ada tokoh Kemudian ada tempatnya Datang di kelurahan Ada tempatnya Lalu ada peristiwa Dan kadang-kadang ada masalah Masalahnya selesai Dan happy ending Atau masalahnya selesai Tragi ending Itu disebut tragedi Cerita tragedi Ini misalnya Ada dalam kitab Daniel Bag 1 Satu dan seterusnya Pada tahun yang ketiga Pemerintahan diyakin Jelas ya Ada waktunya Datanglah Nebukanesar Ada tokohnya Nebukanesar Raja Babel Ke Yerusalem Ada tempatnya Lalu mengepung Wota itu Ini peristiwa Tindakan Tindakan para pelaku Tuhan menyerahkan Hingga Kim Raja Yuda Ini peristiwa Jadi Tragis Peristiwa tragis Yerusalem dihancurkan Ini adalah cerita Ciri dari cerita Kalau kita lihat Misalnya Kitab Kejadian Itu Tulisannya rapat Kiri dan kanan itu Justified ya Seperti ini Rapat Jadi Menggunakan Menggunakan space Dengan sebaik mungkin Beda dengan puisi Puisi itu Sirinya tidak teratur Jadi Puisannya tidak rapat kiri Tidak rapat kanan Baru satu baris Belum selesai Belum sampai mentok Sudah di enter Sudah di enter Sehingga Tidak rapat kiri Tidak rapat kanan Contoh ini Ini Kidung Agung Juga Buninya itu Tidak Makungnya itu Kisahnya itu Tidak jelas Tidak mementingkan Tempat Tidak mementingkan Waktu Tidak mementingkan Tokoh Tidak mementingkan Peristiwa Yang penting itu Indah Itulah Puisi Misalnya Kidung Agung ini ya Kidung Agung Bab 1 Yat 5 Memang hitam Agung Tetapi cantik Hai putri-putri Yerusalem Seperti kemah orang Kedan Seperti tiri-tiri Orang Salma Apa sih hubungannya Satu sama lain Antara Hitam Cantik Putri Yerusalem Kedar Tidak jelas hubungannya Tapi itulah Puisi Janganlah kamu Perhatikan bahwa Aku hitam Karena terip matahari Membakar aku Putra-putra Ibuku marah Kepadaku Aku dijadikan Mereka menjaga Kebun-kebun Anggur Kebun anggurku sendiri Tak Kujaga Tidak jelas Ininya Kisahnya itu bagaimana Kan ini Memainkan Satu Apa namanya Retorika Yang membuat Iramanya itu Indah Itulah puisi Dan ada Di dalam kitab suci Ada hukum Misalnya Kitab keluaran Ini mengandung hukum Apabila Seekor lembu Menandung seorang Laki-laki Atau perempuan Sehingga mati Maka Pastilah lembu itu Dilembahi mati Dengan batu Dan dagingnya Tidak boleh dimakan Tetapi pemilik lembu itu Bebas dari hukuman Ini dia Ada hukumannya Jika lembu itu Sejak dahulu Telah sering menandung Pemiliknya Telah diperingatkan Tetapi tidak meminjaganya Kemudian lembu itu Menandung Mati seorang laki-laki Atau perempuan Maka lembu itu Harus dilembahi Mati dengan batu Tapi pemiliknya Harus dihukum Mati Inilah hukum Di dalam kitab suci Ada hukum Campur cerita Campur puisi Campur hukum Ada juga surat Ciri surat itu Gimana Surat itu Cirinya adalah Ada nama penulisnya Ini misalnya Surat Rasul Paulus Berjemaat di Efesos Dari Paulus Ini nama penulisnya Atau nama pengirim Rasul Kristus Yesus Oleh ganda Allah Kepada orang-orang Kudus di Efesos Ada nama Atau alamat tujuan Lalu ada salam Masih karunia Dan kami sejahtera Dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Ini surat Ada Salam damai Ada nama penulis Ada nama Yang dituju Dan ada salam-salamnya Misalnya kita jumpai di Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat di Roma 16 Salam-salam semua Mulai ayat 6 nih Salam kepada Maria Salam kepada Antroniko Salam kepada Apliatus Salam kepada Urbanus Salam kepada Apeles Salam kepada Herodian Salam kepada Trivena Dan seterusnya Salam-salam Itulah Ciri-ciri surat Nama penulis Nama penerima Salam damai Dan salam-salam Terus sekarang ada Tanya-tanya Ada juga nyanyian Misalnya Masmur Masmur 132 Nyanyian Siarah Daud Sungguh alangkah Baiknya Dan indahnya Apabila Saudara-saudara Diam bersama Dengan rukun Seperti minyak Yang baik Di atas kepala Meleleh kejanggut Yang meleleh kejanggut Harun Dan Leher jubahnya Seperti embun Gunung Hermon Yang turun ke atas Gunung Sion Nah ini Kalau dalam bahasa Ibrani Dinyanyikan ini Dan seterusnya Bahkan dalam bahasa Indonesia juga Dinyanyikan itu Ada versi Bahasa Dan rukunnya Oh betapa Indahnya Eo 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 Dan betapa Eloknya Bila saudara Seiman Hidup dalam Bersatuan Dan seterusnya Itu dia Nyanyian Tapi ada Di dalam Kitab Suci Ada juga Kata-kata Bijak Misalnya Ini di Amsal Dalam bahasa Ikritnya Proverb Hati yang Gembira Adalah Obat yang Manjur Tetapi Semangat Yang patah Mengeringkan Tulang Orang Fasih Menerima Hadiah Suapan Dari Bundi-bundi Untuk Membelokan Jalan Hukum Ini Kata-kata Bijak Hati yang Gembira Adalah Obat Yang Manjur Kalau kita Gembira Kita akan Sembur Dari Penyakit Kita Yang bisa Menyembuhkan Sakit Itu Diri Sendiri Dan itu Kata Bijak Yang Rupanya Sudah Ditulis Sudah Dulu Penglihatan Sastra Penglihatan Misalnya Kitab Nabi Yirima Bab 24 Lihatlah Suruh Melihatkan Ini Penglihatan Tuhan Memperlihatkan Kepadaku Dua Keranjang Buah Arah Berdiri Di Hadapan Baya Tuhan Hal ini Terjadi Jadi Ini ada Latar belakang Waktunya Juga Kitab Wahyu Itu Penglihatan Yohanes Mengalami Penglihatan Kemudian Diminta Untuk Menuliskan Penglihatan Lihat Ternyata Alkitab Memang Diberi Nama Alkitab Itu Cocok Karena Memang Di dalamnya Itu Unik Alkitab Itu Buku Yang Unik Keunikannya Macem Macem Penulisnya Banyak Waktu Penulis Jangka Waktu Penulis Penulis Lama Kemudian Tempat Dituliskannya Juga Bukan hanya Di satu Tempat Kemudian Jenis Satranya Macem-macem Bahasa Akli Yang dibagakan Untuk Mulis Juga Lebih Dari Satu Dan Menjadi Satu Kitab Silahkan Sekarang Cari Dimana Ada Buku Yang Seperti Itu Selain Alkitab Tidak Ada Makanya Disebut Alkitab Itu Cocok Meskipun Di dalam Bahasa Aslinya Itu Tidak Ada Alkitab Dalam Bahasa Ibrani Hakatu Atau Asfer Dalam Bahasa Yunani Egrafe Atau Grafe Kata Alkitab Itu Rupanya Berasal Dari Bahasa Arab Yang Artinya Adalah The Book Buku Satu Satunya Satu Satunya Buku Atau Sang Buku Yang Layak Untuk Dijadikan Sebagai Rumah Hidup Karena Melalui Alkitab Kita Mengetahui Sejarah Atau Kesaksian Orang-orang Beriman Yang Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Dari dulu Sampai Nanti Allah Itu Terlibat Di dalam Sejarah Manusia Allah Itu Hendak Mendampingi Manusia Menyertai Manusia Yang Dikatakan Sebagai Immanuel Alat Beserta Kita Makanya Bacaan Kitab Kita Diajah Untuk Menyadari Bahwa Hidup Kita Disertai Oleh Alat Yang Mahadir Amin Dan Terima Kasih Se לה D Bit Way